Halo Sobat Opsi Olahraga, kembali lagi di channel Opsi Olahraga, channelnya para pecinta olahraga. Di video kali ini kami akan menyampaikan tentang berita transfer pemain Liga 1 Indonesia musim 2023-2024. Berikut informasi update transfer Liga 1 Indonesia per tanggal 23 April 2023. Nama, Samsul Arif. Umur, 38 tahun. Tinggi, 1,63 cm. Kewarga negaraan, Indonesia. Posisi, depan tengah. Harga pasaran, 869,08 juta rupiah. Keterangan, Rumor Kedewa United FC. Nama, Muhammad Supriyadi. Umur, 20 tahun. Tinggi, 1,64 cm. Kewarga negaraan, Indonesia. Posisi, sayap kanan. Harga pasaran, 1,74 miliar rupiah. Keterangan, Rumor Kedewa United FC. Nama, Frendi Saputra. Umur, 31 tahun. Tinggi, 1,73 cm. Kewarga negaraan, Indonesia. Posisi, bekiri. Harga pasaran, 3,04 miliar rupiah. Keterangan, Rumor Kepes Barito Putera. Nama, Ahmad Nuri Fasya. Umur, 24 tahun. Tinggi, 1,71 cm. Kewarga negaraan, Indonesia. Posisi, bekiri. Harga pasaran, 1,30 miliar rupiah. Keterangan, Rumor Kepersebaya Surabaya. Nama, Yohanes Kandaimu. Umur, 27 tahun. Tinggi, 1,89 cm. Kewarga negaraan, Indonesia. Posisi, bek tengah. Harga pasaran, 2,61 miliar rupiah. Keterangan, Rumor Kepersebaya Surabaya. Nama, Antoni Pintus. Umur, 25 tahun. Tinggi, 1,82 cm. Kewarga negaraan, Filipina Swiss. Posisi, keeper. Harga pasaran, 2,61 miliar rupiah. Keterangan, Rumor Kepes Sleman. Nama, Fardan Harahap. Umur, 23 tahun. Tinggi, 1,75 cm. Kewarga negaraan, Indonesia. Posisi, bekiri. Harga pasaran, keterangan, Rumor Kearema FC. Nama, Pedro Paulo. Umur, 29 tahun. Tinggi, 1,85 cm. Kewarga negaraan, Brazil. Posisi, depan tengah. Harga pasaran, 4,35 miliar rupiah. Keterangan, Rumor Ke Persik Kediri. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel Opsi Olahraga. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel Opsi Olahraga. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel Opsi Olahraga. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel Opsi Olahraga. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel Opsi Olahraga. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel Opsi Olahraga. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel Opsi Olahraga. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel Opsi Olahraga. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel Opsi Olahraga. Jangan lupa komen, like, dan subscribe channel Opsi Olahraga. Terima kasih.